Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke langsung saja kali ini kita akan review coklat batangan merk cok168 dengan berat 1 kg Bagaimana teksturnya dan seperti apa karakternya kita akan bahas semuanya di video ini Tonton sampai selesai ya Kami tidak ada unsur endorse atau sponsor sama sekali ya teman-teman Jadi kita disini adalah edukasi saja kita review merk coklat tersebut Dan apabila teman-teman ingin kita reviewkan coklat batangan merk lain Silahkan tulis di kolom komentar ya Jadi kita bikinkan di video berikutnya nanti Oke langkah awal seperti biasa ya teman-teman Kita ambil dulu 2 baris ya Kita potong 2 baris Kemudian kita potong kecil-kecil Fungsinya adalah supaya kita mudah untuk mencairkannya Jadi tidak lama ya teman-teman Kalau coklat dipotong kecil-kecil itu Mencairnya itu cepat ya Daripada kita tidak potong sama sekali Untuk karakter coklat batangan cok168 ini Sebelum kita steam itu karakternya lumayan keras ya teman-teman Tapi ada unsur lembeknya Tidak sama dengan tulip atau kolata Karena dia keras dan warnanya juga pekat Kalau cok168 ini warnanya lumayan coklat ya teman-teman Tidak coklat gelap ya Oke kita masukkan ke dalam panci stainless yang benar-benar kering Dan kemudian kita siapkan air hangat saja ya teman-teman Apinya menyala kecil dan tidak mendidih ya Saya tidak menyarankan Anda untuk men-steam coklat dengan air yang mendidih Karena air mendidih dapat merusak tekstur coklat Dan ternyata setelah saya membuat video tutorial tentang cara melelekan coklat batangan Di video saya sebelumnya Banyak sih yang teman-teman subscriber saya Ataupun teman-teman yang belum subscribe channel ini Itu banyak sekali yang belum paham ya teman-teman Banyak sekali yang bertanya juga Dan apa keluhannya rata-rata ya saya sebutkan ya Yang pertama itu ternyata mereka itu berprinsip gini teman-teman Beranggapan bahwa jika coklat batangan itu dicampur dengan margarin Itu akan mencair dengan sempurna Karena margarin mungkin dianggap minyak goreng ya karakternya Mungkin dianggap seperti itu Padahal tidak ya Karena margarin itu gini teman-teman Di ingredient atau di bagian komposisinya Margarin itu ada kandungan airnya ya teman-teman Jadi kandungan air itu bisa merusak tekstur coklat batangan Dan itu yang apa namanya Belum banyak diketahui oleh teman-teman semua Dan saya bikinkan video ini teman-teman Supaya teman-teman tahu semuanya Dan apa namanya Paham ya Paham Coklat dan bagaimana cara mengatasinya Cara menggunakannya Dan cara mencairkannya Oke teman-teman Kita lihat hasilnya dulu ya Untuk proses mencairkan coklat batangan Cok 168 Dan seperti ini karakternya teman-teman Untuk warnanya sendiri Coklat biasa ya Tidak coklat pekat Tidak coklat hitam Atau tidak coklat mentah ya Coklat biasa ya Coklat biasa Untuk kekentalan sendiri Ini lumayan bagus teman-teman Ini jatuhnya Lihat itu Nah itu jatuhnya lumayan kental ya teman-teman Tidak terlalu encer Nah ini biasanya Kalau untuk siraman ini Lumayan bagus teman-teman Jadi tebal Untuk harganya sendiri Merek cok 168 ini Dijual di tempat saya Dengan harga 30 ribuan 32 ribu 31 ribu Sekitar itu ya teman-teman Tergantung tokonya masing-masing Untuk standar harganya Menurut kami Lumayan ekonomis Untuk kualitas Tekstur yang seperti ini teman-teman Dan ini adalah hasil Cair maksimal ya teman-teman Jadi coklat 168 ini Maksimal cairnya Seperti ini Jika tidak dicampur Dengan bahan campuran Dan seperti ini teman-teman Kita lihat Kita dekatkan dengan kamera Kekentalannya seperti ini teman-teman Oke sekarang kita coba Tambahkan minyak goreng ya teman-teman 50 ml saja Jangan banyak-banyak 50 ml Kita tuang semuanya All in ya Kita tuang semuanya Kita coba Review Bagaimana hasilnya Dan bagaimana perbedaannya Dengan yang Tanpa campuran Tadi ya Oke teman-teman Kita aduk terus Di atas proses penyertiman Supaya minyaknya Tercampur dengan rata ya Ngomong-ngomong Ini saya pegangnya Sedikit mepet banget Ini teman-teman Karena takut Panas ya Karena yang biasa Saya pakai adalah Teflon Dan kebetulan Teflon saya Perotol teman-teman Tugel Alias patah Jadi tidak bisa Dipakai lagi Dan seperti ini Hasilnya teman-teman Jika kita tambahkan Minyak goreng 50ml Bedanya Kalau kita tambahkan Minyak goreng Tekstur coklat itu Akan menjadi Lebih mengkilap Ya teman-teman Lebih glowing Seperti Skincare Yang merajalela Yang lumayan Meresahkan Para suami Lumayan Menghabiskan Uang suami Ya teman-teman Oke sekarang Kita coba Dekatkan dengan kamera Untuk hasil Yang campuran Minyak goreng Ya teman-teman Ini hasilnya Lembut sekali Mengkilap Dan glowing Super glowing Ya Seperti skin care Yang merajalela Dan bedanya Dengan yang tadi Yang tanpa campuran Itu Lelehannya Tetesannya Itu tebal Teman-teman Karena Murni ya Murni Tidak ada campuran Kalau kita pakai Campuran minyak goreng Itu lelehannya Atau cairnya Atau jatuhnya coklat Jika ditarik ke atas Dijatuhin Itu Kecil ya teman-teman Encer Karena ada Bahan campuran Minyaknya Jadi Kesimpulannya Coklat ini Itu Lumayan bagus Ya teman-teman Lumayan ekonomis Untuk harga Rp30.000 Dengan hasil Yang seperti ini Oke Kira-kira Selanjutnya Teman-teman Ingin review Coklat Apalagi Tulis di kolom Komentar Terima kasih Sampai jumpa